Rasanya apapun yang dilakukan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono Seperti yang diketahui, kini SBY miliki dua menantu cantik, salah satunya Anissa Pohan Anissa Pohan kini hidup bergelimang harta Bagaimana tidak sang mertua SBY diketahui menempati rumah 300 miliar Anissa Pohan pun menempati sebuah rumah mewah bak istana setelah menikah dengan putera mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Namun siapa sangka, di awal pernikahannya dengan Agus Sehari Murti Yudhoyono, ahai, Anissa harus hidup sederhana Hal tersebut dicurahkannya di akun Instagram pada Kamis 17 Oktober 2019 malam Ibu satu orang anak ini mengunggah foto rumah pertama yang ditempatinya setelah menjadi istri Ahaye Sebagai seorang istri TNI, Anissa pun harus tinggal di rumah dinasang suami Warganet pun dibuat sok dengan kondisi rumahnya dulu Kondisi rumah Anissa Pohan dan Ahaye dulu Ya, Anissa Pohan sempat membagikan kondisi rumahnya saat awal menikah dulu Saya menikah dengan Mas Agus tahun 2005 yang ketika itu adalah seorang perwira dengan pangkat letnan 1 Dan memiliki jabatan pasiops kemudian komandan kompi Dalam foto ini adalah rumah dinas pertama Mas Agus yang ditempati sejak tahun 2001 Dan menjadi rumah pertama kami bersama setelah menikah, tulisnya Namun, jangan bayangkan Anissa menempati sebuah rumah dinas mewah dan megah Malahan, rumah dinasnya sangat sederhana tanpa lantai bertingkat low Rumah bercat hijau tersebut juga nampak seperti rumah dengan desain zaman dulu Jendelanya pun masih menggunakan jendela kecil, persis seperti rumah zaman dulu Anissa Pohan pun menjelaskan satu persatu bagian rumah bernomor 25 tersebut Di bagian utama rumah terdapat sebuah ruang tamu yang cukup luas, kamar tidur hingga ruang kerja Ahaye Nah, di bagian sampingnya baru ada sebuah dapur yang gelap dan nampak sudah sangat tak terurus Namun, bagian halaman rumah ini sangatlah luas hingga bisa ditanami pohon angka sampai melimbing Menurut Anissa, bagian halaman belakang rumah ini pun dulu adalah hamparan sawah Sehingga suasananya sangat asri Sayang, rumah ini kini sudah lama tidak ditempati sehingga nampak kumbu dan tidak terurus Debu hingga dedaunan gugur terlihat di sekeliling rumah Namun, bagian Anissa, rumah ini tetap saja penuh dengan kenangan Pasalnya, rumah tersebut jadi saksi perjuangannya sebagai seorang istri TNI Banyak sekali kenangan yang kami miliki di sini Karena disinilah pertama kali saya belajar menjadi seorang istri prajurit dengan segala suka dan dukanya Termasuk ditinggal tugas oleh suami selama satu tahun dan harus tinggal di rumah tersebut sendirian karena belum memiliki Almira Lanjut Anissa lagi Unggahan Anissa ini otomatis membuat warga netsock Banyak yang tidak menyangka dan memuji ketangguhan Anissa sebagai istri At Hayati.alif Luar biasa Mbak Anissa Mungkin kalau saya nangis sekali kalau ditinggal sendiri At Ainul Mas Ruro Ini baru istri prajurit TNI yang hebat, salut At May Gita Niagaris Bawah Hayu Wah keren banget bang, hebat, salut buat istri prajurit At Indri 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 Hebat mamam Berani banget at Anissa Yudhoyono At Habib 42242 Hebat banget Bener-bener ngerasain hidup dari bawah grid.id Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!